Hai semua, Assalamualaikum Di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi resep Membuat es lumut Ini aku kreasikan menjadi es lilin Jika dijual, ini pasti laris Apalagi kalau dijual di sekolahan Sebentar saja Pasti langsung ludes di serbu Anak-anak, nah ini untuk rasanya Nyoklat banget dan tampilannya Juga cantik, oke langsung Saja, yuk kita buat sama-sama Nah, untuk bahannya disini Aku pakai 2 saset nutrijela kecil Ini yang kemasan 10 gram 200 gram gula pasir Atau sesuai dengan petunjuk kemasan 800 ml air Rebus dengan api sedang Sambil diaduk-aduk hingga mendidih Setelah mendidih Segera matikan api kompornya Tuang ke dalam baskom Atau wadah yang anti panas Tambahkan bongkangan es baku Yang kapasitasnya itu Pernahui 800 ml air pegu Kemudian aduk cepat Hingga menghasilkan Tekstur lumut Jika sudah menghasilkan Tekstur lumut yang lembut Seperti ini Kita tambahkan 1 kaleng susu evaporasi 500 ml susu full cream Dan tambahkan kental manis secukupnya Ini tingkat kemanisan Sesuai selera Aduk-aduk hingga tercampur rata Jika dirasa kurang manis Itu bisa ditambahkan kental manisnya lagi Kalau mau modelnya irit Kalian juga bisa tambahkan Air gula ya teman-teman Jika sudah tercampur rata Kemudian siapkan plastik ukuran 3x26 cm Untuk plastiknya ini Aku beli di online shop Kalian juga bisa beli di toko terdekat kalian ya teman-teman Jika di tempat kalian juga tidak ada Kalian bisa cek di deskripsi Nah itu nanti saya sertakan linknya Jangan lupa tambahin stikernya Ini biar tampilannya lebih cantik dan menarik Dan lakukan semuanya hingga selesai Ini dia hasilnya banyak banget Untuk satu resep ini menghasilkan 56 pinch es lilin Untuk harga jualnya Itu bisa disesuaikan di daerah kalian masing-masing Dan masukkan es lilin ke dalam freezer Sampai dia beku Setelah beku ini dia hasilnya Ini beneran ya teman-teman Rasanya itu lembut Nyoklat dan nyusu banget Untuk bahannya itu juga aman Untuk dikonsumsi dari anak kecil hingga sampai dewasa Oke cukup sekian resep aku hari ini Semoga menginspirasi dan bermanfaat Nantikan resep terbaru dari aku selanjutnya Selamat menikmati